Dalam sehari itu, seberapa panci besar nih mas? Nah, ini hari biasa ya. Ini hari biasa itu 5, 5 panci. Itu kadang, kadang jam 6 udah habis. Kalau dalam sehari itu berapa pesanan kopi mas biasa ya mas? Banyak nih, enggak lebih. Kalau lebih seribunan lebih. Seribunan kalau biasa. Sub indo by broth3rmax Nah, korokoncol sekarang saya sudah di dalam dapurnya kopi klotok. Kita akan ngobrol dengan seorang karyawan yang menangani tentang dapur ini. Halo Mas Pur. Halo. Mas Pur, bisa diterangkan ya ini sebenarnya masakan tradisionalnya mas semuanya pakai kayu mas ya? Iya, harus pakai kayu. Dengan pakai kayu kan rasanya berbeda. Nah, ini bisa lihat pakai kayu semua. Ini siap sehari. Ini full. Nah, ini udah habis. Ini tinggal ini. Ini prosesnya kayak gini. Proses apa masanya. Jadi semua pakai kayu. Tidak ada yang pakai kas. Nah, inilah ciri kasnya di kopi klotok kecil ya. Masakan tradisional yang benar-benar menggunakan bahan-bahan tradisional juga mas Pur. Iya, mas Pur ini ada. Terus kalau ini antrian apa mas Pur. Nah, ini antrian telur. Jadi, kan kebanyakan kalau liburan sama ini hari Sabtu, Minggu itu pasti full. Jadi, kita usahakan tetap antri. Ini tetap teratur. Ini bisa dilihat, itu di sana ada antrian makan. Nah, ini antrian makan di sana. Mas Pur, dalam sehari itu bisa berapa panci besar ya mas Pur? Nah, ini hari biasa ya. Ini hari biasa itu lima panci. Itu kadang jam enam udah habis. Nah, jadi seharusnya kalau memang dipenuhi terus itu mungkin enam sampai tujuh habis. Jadi, kalau hari libur itu nggak bisa dibayangin. Mas Pur, saya juga ingin tahu tadi tentang kopi klotok. Satu-satunya benar-benar. Oh. Kopi klotok. Yang anak apanya? Kopi klotok. Kopinya? Oh, kopinya ini. Ini dapetnya kopi klotok. Berdantarnya di sana. Nanti bisa dicipin kopi klotoknya. Oke. Terima kasih telah menonton. Nah, kita akan tanya langsung. Kenapa sih namanya kopi klotok ini di dapurnya? Halo mas. Iya. Mas, namanya kopi klotok apa sih mas? Karena dimasak sampai mendigil pak. Sampai bunyi klotok-klotok itu. Jadi dinamain kopi klotok. Oh, itu kopi bubuk ya mas? Iya, kopi lampung pak. Kopi lampung. Jadi sampai bunyi klotok-klotok. Sampai mendigil sampai busanya di dalam. Oh, ciri khasnya berarti itu mas ya? Oh, itu salam dalam sehari itu berapa pesanan kopi mas biasanya mas? Banyak ini. Banyak lebih? Kalau lebih seribunan lebih. Seribunan lebih. Oh, seribunan lebih. Oh, seribunan lebih. Seribunan lebih. Seribunan lebih. Itu manis atau ada variasinya? Itu manis sama tawar aja. Manis sama tawar aja. Kalau sering kopi apa lagi mas? Itu ada tubruk, wedang jahe, sama estet yang manas. Nah, berarti ketemu nih kenapa namanya kopi klotok adalah ketika dimasak bunyi klotok-klotok bisa. Iya, sampai mendidih. Oke, terima kasih mas. Nah, poro konco setelah tadi saya melihat dapur dari pembuatan kopi klotok. Sekarang saya mau mencoba mencicipi langsung kopi klotok ini seperti apa. Kopi hitam ini namanya. Nah, sudah. Ya, sebenarnya sih rasanya panas. Tapi inilah mungkin cerita-cerita kopi di sini ya. Kopi klotok. Iya. Manis. Nah, poro konco sekarang kita pengen tahu nih. Dasar pemikiran ibu sendiri menentukan harga dan juga kenapa sih akhirnya memilih usaha ini. Seher lodeh kan orang dipikirnya kan seher besok. Dan di daerah jalanan Kalurangi ini udah luar biasa banyak rumah makan. Tapi ibu tetap optimis usaha kopi klotok ini bisa maju dan terbuk di maju. Apa nih ibu rasa? Satu teman atau sungguh-sungguh. Jadi, kalau kita mau fokus usaha ya fokus saja. Artinya bahwa kalau kita lodeh ya memang lodeh hanya di sini. Saya nggak terlalu banyak. Mungkin banyak rumah makan yang menu-nya banyak sekali sampai 22 jenis. Nah, saya malah cuma tujuh. Tapi artinya bahwa ya itu sungguh-sungguh dari rasanya, harganya, tempatnya. Ya, kita pikirkan betul-betul gitu loh, Mas. Termasuk harga ibu ya. Itu unik. Iya. Ngambil sepuasnya, bagaimana konsepnya itu memang dipikir seperti itu? Iya, betul. Jadi, saya kepengen orang ke sini tuh serasa di tempat simbah. Jadi, monggo ambil sendiri sekenyangnya, nanti dibawa kemana. Nanti setelah itu ke kasir, mudah-mudahan ingat ya. Ke kasir terus bilang sendiri aja apa yang dimakan. Jadi, saya kepengen apa ya. Di sini tuh ya merasakan sensasi yang berbeda gitu. Kan kita memberi kepercayaan kepada tamu untuk menghitung sendiri kan. Nah, itu saudara-saudara. Jadi, bahkan makan apapun kalau orang yang menyelek bisa aja kabur. Tapi ibu percaya karena udah ada yang di atas yang mengawasinya semua. Nah, ibu konsep budaya yang ibu usung ini sendiri, memang terinspirasi dari semua usaha yang ada di Jogja tentang budaya? Atau memang bagaimana sih ibu mengelolahnya itu? Nah, ya itu tadi. Saya kepengen orang datang ke sini tuh serasa di rumah simbah gitu aja. Kayak pelang kampung ya, ibu ya? Iya, betul. Dari cara memasaknya yang masih pakai kayu, kemudian sayur-mayurnya. Walaupun sederhana seperti tereng, kita juga pilih yang terbaik. Nah, kita cuci semua. Karena kan walaupun sayur itu kita tahu ya, mas, pesticida itu kan nempel ya. Jadi, kita mesti olah sedemikian rupa. Kita, pokoknya bersih lah. Jadi, walaupun sederhana, tetapi nikmat. Seperti yang saya rasakan tadi. Nik, mat, bu, semua karyawan ada berapa, bu? Dan juga sistem pengrekrutan dan juga sistem tenaga kerja di sini seperti apa, cuci, bu? Kalau karyawan, ya, alhamdulillah, ada lah ya. Ya, cukup. Jadi, kami kalau Sabtu Minggu gitu ada namanya casual. Jadi, kadang-kadang kan tamu di hari libur dan Sabtu Minggu kan lebih banyak. Jadi, kita ambil mahasiswa atau anak SMK yang magang itu untuk harian gitu. Nah, di masa pandemi ini, kami khusus merekrut yang namanya pasukan jaga jarak. Jadi, karena kita pun juga kepengen sesuai protokol kesehatan ya. Dan kita sangat mendukung program pemerintah. Sehingga, ya, nyanyi sewu di sini jadi harus memang cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Nah, itu, para koncok sesuai dengan program Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Nanti saya sampaikan ke Pak Wiku, ke Pak Juri, ke Pak Menkes. Kalau memang ada salah satu rumah makan yang benar-benar menerapkan jaga jarak, social distancing. Bahkan, apa karyawannya disebut, apa tadi, bu? Prajurit Jaga Jarak. Khusus, bajunya ada namanya Prajurit Jaga Jarak. Prajurit Jaga Jarak. Nah, ibu, inspirasi, ibu, katanya dulu ibu juga pernah membuka ini di secang. Sampai akhirnya ibu membuka sendiri. Apa sih, ibu, nilai inspirasi yang bisa dibagikan ke teman-teman, anak-anak muda yang pengen-pengen punya usaha seperti kopi kelotok ini, ibu? Yang pengen kita sampaikan adalah, sekali lagi, sungguh-sungguh, ya, kemudian niat. Artinya bahwa terus terang niat kami dulu ingin berbagi, ya, insya Allah. Begini, kalau semata-mata uang rasanya tidak akan cukup, ya. Yang kami ingin rasakan itu bahagia. Jadi, saya melihat kalau tamu dahar habis itu, saya bahagia. Jadi, ya, itu bahagia yang ingin kita capai. Jadi, kalau uang rasanya, ya, akan kurang terus. Jadi, yang pertama tadi, sungguh-sungguh, ya, dalam bahasa jawab teman. Kemudian, kedua fokus, ya, kita fokus saja. Kemudian, niat. Jadi, insya Allah, kalau niatnya baik, Allah akan meridui, akan memberikan jalan, dan jangan putus asa. Nah, itu, saudara. Teman, sungguh-sungguh, niat yang baik, ya, ya. Dan juga yang benar fokus. Itu adalah salah satu inspirasi quote of the day hari ini, The Blankon TV, belakang-belakang kontroversi. Nah, Ibu, sekarang bisa disampaikan, Bu, bisa dipromosikan juga tentang apa, sih, Bu, di Kopi Klotok ini jam berapa buka, dan teman-teman di Nusantara, di Indonesia, bisa sampai ke sini, gitu. Nah, kita jam operasional jam 7 sampai dengan jam setengah, harusnya jam 10, tapi karena COVID ada pembatasan jam setengah 10. Namun, karena ini jalan tol itu sudah bagus, banyak tamu dari luar kota itu jam, ada ya, kemarin jam 3, ada jam 6, sudah pada rawo. Dan kami membuka mereka monggo istirahat, di sini duduk-duduk, sambil menunggu, semua selesai. Tapi kalau sudah ada minum, iya, silakan pesan minum. Ada pisang-pisang, kalau sayurnya belum matang, ditunggu. Jadi, tidak ada tulisan buka dan tutup, kita welcome saja. Benar-benar kayak pulang kampung ketemu si Mbah, disiapkan makanan apa saja siap, Ibu, ya. Iya. Itu tadi, Saudara. Sekali lagi, Ibu, ini ada satu pertanyaan, Bu. Pencapaian, Ibu, ke depan, pengennya seperti apa sih, Bu? Usaha seperti ini, Bu? Jadi, kalau sekarang, saya melihat sudah banyak warung-warung yang mengangkat masaan-masaan rumah, itu bagi saya bersyukur, karena bisa menginspirasi, sehingga tumbuhlah di daerah-daerah juga, mengangkat masaan-masaan daerah, tambah banyak karyawan yang direkrut, dan itu tadi, menjadikan masaan Indonesia tuan rumah di negeri kita sendiri. Itu. Oke. Nah, itu tadi, Pak Rokonco. Kita sudah ngobrol dengan owner Kopi Klotok, Ibu Sri Andayani. Luar biasa ya. Ilmu yang beliau sampaikan, mungkin bagi masyarakat yang ingin punya usaha seperti ini, bisa saja, Bu, ya. Iya. Tidak menurut kemungkinan, karena ini usahanya sebenarnya cukup simple. Betul. Niat, fokus, dan tadi sungguh-sungguh. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share di Belakon TV. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh.